Halo, Cecero Mad Kitchen mau masak opor ayam dengan telur Sebelumnya saya udah pernah bikin opor ayam, tapi waktu itu opor ayam kampung Yang ini ayam potong biasa, ada 650 gram ayam Campuran opornya mau pake telur, ini ada telur 5 butir Masukkan aja ke dalam panci yang udah diberi air Telurnya sudah saya cuci bersih ya Tambahkan garam, 1 sendok teh Tambahkan jeruk nipis 1 buah jeruk nipis ukuran kecil, ini saya peras semua airnya Lalu kita rebus aja sampai mateng, kira-kira 15 menit Matikan apinya, lalu kita angkat Cara merebus telur dengan garam dan jeruk nipis ini untuk membuat telurnya itu lebih gampang dikupas Setelah direndam air dingin telurnya ini, kita getok-getokkan aja di meja atau di benda keras Pokoknya dia sampai retak, setelah itu direndam lagi Jadi nanti ngupasnya lebih gampang, lebih mulus hasilnya Caranya seperti itu ya, direbus pake garam dan jeruk nipis Terus direndam air dingin, terus dibikin retak kulitnya direndam lagi, baru dikupas Hasilnya mulus kayak gini Sisihkan Bumbu opor ayam spesial kali ini, saya pake 5 butir kapulaga putih Ini yang bikin bumbu opor ayamnya spesial Kapulaga putih dan 1 sendok teh lada putih butiran Jinten setengah sendok teh Kapulaga, lada butiran dan jinten butiran Ini saya ulek aja, boleh disangrai dulu kalau mau lebih harum lagi Di ulek sampai halus, sisihkan dulu 13 siung bawang merah 5 siung bawang putih 2 cm lengkuas 2 cm jahe Kemiri yang sudah disangrai 4 butir Kunyit ukuran besar 1 ruas atau sekitar 7 cm Saya potong-potong dulu bumbu yang mau dihaluskan ini Mau saya haluskan menggunakan grinder Masukkan semuanya ke dalam grinder Kalau nggak ada grinder, bisa diulek aja sampai halus Tambahkan sedikit air Haluskan semuanya Bumbu opor ayamnya sudah jadi, seperti ini 1 batang serai sudah saya geprek 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Dan saya mau pakai asam jawa 1 sendok teh asam jawa yang diberi sedikit air Panaskan minyak goreng Kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan rempah kering yang sudah dihaluskan tadi Ada jinten kapulaga dan lada butiran Kita tumis semuanya jadi satu Ini aromanya luar biasa Tambahkan serai yang sudah digeprek Daun salam Daun jeruk saya sobek-sobek dulu Bumbunya ini benar-benar harus mateng Biar enggak langu Kita menumisnya agak lama dengan api agak kecil aja Kalau bumbunya sudah mateng agak kecoklatan Masukkan ayamnya Ayam sudah dicuci bersih ya Aduk sampai ayam berubah warna Opor ayam ini sajian khusus hari lebaran Dan idul fitri Tapi untuk hari-hari biasa juga enak buat lauk Saya tambahkan air setengah liter Garam setengah senok makan Gula pasir setengah senok makan Kaldu ayam bubuk setengah senok makan Ini kunyitnya lumayan banyak Jadi warnanya cantik banget Kita tambahkan telur rebus yang sudah dikupas tadi Telurnya kita rebus bareng dengan ayamnya Biar warnanya cantik ikutan kuning ya Ini mau saya tutup dan saya masak Sampai ayamnya benar-benar mateng Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan Empat buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Sudah mendidih Boleh sesekali diaduk-aduk dulu Kalau kalian pakai ayam kampung Itu nambahkan airnya agak banyak dan merebusnya lebih lama lagi Tergantung ukuran ayam kampungnya juga dan usia ayam kampungnya Kalau tua masaknya lebih lama lagi Kalau airnya sudah menyusut seperti ini Dan ayamnya sudah benar-benar mateng Kita tuang santan kental 500 ml santan Ini dari setengah butir kelapa ya Saya pakai santan segar Kalau bisa jangan pakai santan instan Pakai santan segar itu rasanya jauh lebih enak Ini cara emak saya Opor ayam itu dikasih air asam jawa Jadi rasanya itu balance Kita masukkan air asam jawa Sekitar 2 sendok makan aja air asam jawa Lalu diaduk-aduk terus Kalau santan kentalnya sudah masuk Biar nggak pecah santannya Aduk pelan-pelan aja Karena ini ayamnya sudah empuk Ini sudah mendidih dari tadi Udah diaduk-aduk terus Matikan apinya Terakhir Taburi bawang merah goreng yang banyak Lalu kita angkat Pindahkan ke piring saji Atau mangkuk saji Ini enak banget ya Kalau disajikan dengan lontong Atau ketupat Taburi lagi dengan bawang merah goreng Opor ayam dengan telur Sudah siap untuk disajikan Ini opor ayam versi ekonomis Karena pakai ayam potong biasa Tapi jangan salah Bumbunya itu spesial banget Saya mau cobain makan pakai nasi Ayam, telur, kuahnya Yang bersantan dan berempah ini Sebenarnya ini resep dari emak saya Saya cobain Rasanya mengingatkan saya pada masakan emak saya Telurnya enak Cocok dengan bumbunya yang gurih dan creamy itu Dan ayamnya juga udah empuk banget tuh Lihat Rempahnya yang pakai jinten Kapulaga dan lada Tanpa ketumbar Itu ala resep emak saya Opor ayam dengan telur Sajian lebaran spesial Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye